Oke guys, kembali lagi bersama gue, Blazerfire dan di video kali ini seperti biasa kita akan showcase addon Minecraft lagi ya guys ya sebelumnya sorry banget ya dimana akhir-akhir ini gue gak pernah upload video ya guys ya itu dikarenakan gue ada sedikit kesibukan gitu cuy tapi tenang aja, mulai sekarang gue akan upload video lagi seperti biasa dan buat kalian semua yang mau request addon silahkan kalian tinggal komen aja sebanyak-banyaknya di kolom komentar nanti gue bakal buatin videonya ya guys ya dan buat kalian yang udah komen di video-video sebelumnya kalian bisa komen ulang aja di video ini sebanyak-banyaknya karena nanti gue bakal buatin semua request-an kalian gitu cuy jadi komen sebanyak-banyaknya ya guys ya dan untuk kali ini gue bakal nge showcase addon yang sangat-sangat keren nih ya guys ya untuk kalian semua jadi seperti apakah addonnya? langsung aja kita menuju ke pembahasan addonnya cuy let's go! oke guys, jadi untuk addon kali ini adalah adalah addon yang bernama anime Blitz addon ya guys ya jadi addon kali ini akan menambahkan banyak banget senjata-senjata baru yang tentunya sangat-sangat keren cuy dan untuk semua senjata ya disini seperti biasa udah gue siapin di inventory gue nah disini kalian bisa lihat ada beberapa senjata baru yang bisa kita cobain ya guys ya disini tuh ada pedang nih kan dan ada The Heartbreak, ada Breakmoon dan segala macem jadi langsung aja kita bakal cobain beberapa senjata ini ya guys ya oke jadi untuk senjata yang pertama disini adalah senjata yang bernama The Heartbreak ya guys ya nah jadi ini adalah senjata yang bertipe seperti tombak gitu cuy dan BTW ini addon ini tuh sebenarnya adaptasi dari anime Demon Slayer ya guys ya karena kalian bisa lihat sendiri disini gue menggunakan skin Tanjiro nih guys jadi ini ketika kalian menggunakan addon ini otomatis kalian akan menggunakan skin Tanjiro ini ya guys ya seperti yang gue gunakan saat ini cuy oke dan langsung aja kita bakal cobain untuk kemampuan dari senjata halbert ini ya guys ya oke kita bakal cari mangsa dulu disini gue udah siapin vindicator spawn eggnya dan kita bakal spawn dan kita bakal langsung aja cobain senjata yang pertama yaitu The Heartbreak ya guys ya oke jadi pertama kita bakal cobain untuk basic attacknya kurang lebih seperti ini cuy nah tuh kalian lihat guys wah gila keren banget ya guys ya basic attacknya ada animasinya gitu cuy animasi ini keren banget dan untuk skillnya skillnya seperti ini nih kita langsung aja cobain ke vindicator ini kayak gini nah tuh kalian lihat guys skillnya bisa kayak gitu guys wah gila ini sih keren banget ya guys ya udah ada animasinya dan skillnya juga keren banget tuh kayak kita melayang di udara gitu cuy gila mantep badah dan selanjutnya disini kita bakal cobain senjata yang bernama breakmon nah kalau yang ini adalah senjata yang bertipe pedang ya guys ya dan kalian bisa lihat sendiri disini untuk desain pedang ini udah keren banget cuy ini semacam pedang-pedang samurai gitu lah ya pedang-pedang katana gitu yang sama persis seperti di anime Demon Slayer gitu guys atau Kimetsu no Yaiba gitu ya buat kalian yang penggemar Demon Slayer kalian bisa komen di kolom komentar jagoan kalian siapa di Demon Slayer gitu cuy oke langsung aja disini kita bakal cobain untuk pedang ini ini adalah pedang yang bernama breakmon ya oke jadi untuk basic attacknya tuh seperti ini ya guys nah tuh kalian lihat guys basic attacknya ya jadi rata-rata disini untuk semua senjata itu ada animasinya gitu cuy gila keren banget ya guys ya dan sekarang kita bakal cobain untuk skillnya bentar nih pinikatornya udah habis aja nih kita spawn lagi ya kita spawn lagi langsung aja kita bakal cobain untuk skill dari senjata ini seperti ini guys nah langsung mati semua guys wow gila keren banget nih cuy langsung mati ini berarti ini damagenya juga sangat-sangat sakit ya guys ya dan untuk animasi skillnya tuh kayak gini nah tuh ya jadi kita kayak ngeluarin semacam aura merah dan langsung membunuh musuh yang ada di sekitar kita gitu cuy wow gila sih keren banget ya selanjutnya disini ada finally end ya guys ya nah jadi ini adalah pedang juga pedang tapi disini pedangnya berwarna silver ya yang ini keren juga nih pedangnya guys jadi langsung aja kita bakal cobain untuk basic attacknya tuh seperti ini nah jadi gila yang ini lebih keren lagi nih untuk animasi basic attacknya guys ya nih kalian bisa perhatikan sendiri disini warnanya tuh kayak warna-warna api gitu cuy api-api merah gitu ya gila sih ini keren nih ini gue suka sih yang ini ya dan untuk skillnya skillnya kayak gini nah tuh kalian liat skillnya ya jadi disini skillnya tuh unik-unik semua cuy oke kita next lagi ke senjata yang berikutnya yang berikutnya disini ada slave snow ya nah ini senjata slave snow jadi ini senjata yang beraura dingin gitu ya atau salju karena snow itu kan artinya salju gitu ya kemungkinan ini senjata berelemen es gitu cuy oke langsung aja lah kita cobain ya biar gak banyak berteori langsung aja kita langsung cobain praktekin nih kita cobain ininya basic attacknya kayak gini nah tuh basic attack dari senjata ini seperti ini ini jadi warna putih ya karena ini elemennya es jadi ini semacam mengeluarkan aura-aura dingin gitu cuy gila keren banget ya dan untuk skill dari senjata ini seperti ini guys nah tuh kan bisa ngeluarin es batu guys bukan es batu maksud gue es kristal gitu ya oke kita coba kenain musuh ya disini kita spawn vinikator dan kita coba kenain ini guys oke nah tuh langsung mati semua guys gila ini keren banget nih senjata ya dan BTW disini ini gue lupa juga nih ya untuk ngasih tau kalian kalian bisa lihat sendiri disini jadi ini bukan cuman sekedar senjata doang coy tapi disini karakter kita karakter kita juga ada animasinya coy ini kalian lihat ya animasi ketika kita berjalan ini kan jadi kayak gini jadi keren banget coy kalau kita jalan-jalan gitu kan that's good dan langsung aja kita bakal next lagi ya biar gak kelamaan disini kita cobainnya selanjutnya disini ada wine cutting coy wine cutting ya gimana sih bacanya gak tau lah gue ya wine cutting gitu lah ya wine cutting gitu mungkin ya nah jadi ini bukan pedang ataupun tombak tapi ini adalah senjata semacam sabit gitu coy dan disini kita menggunakannya dua sekaligus ya jadi di tangan kita ada dua gila ini keren banget coy ini kalian bisa lihat sendiri dan langsung aja untuk skillnya kayak gini untuk basic attack kayak gini nah wih dih gila yang ini keren juga nih gue suka juga nih yang ini guys nih basic attack kayak gini guys tuh kalian lihat ya guys ya animasi nyerangnya dan animasi ininya partikelnya juga keren keren semua disini ya dan untuk skillnya skillnya kayak gini ya skillnya tuh kalian lihat bisa ngeluarin semacam cakra cakra gitu gergaji gergaji gitu ya guys ya wah gila ini keren banget ya guys ya mantep banget deh coy dan btw disini untuk skillnya tuh ada ininya ada cooldownnya ya jadi kalian gak bisa ngespam kalian harus nunggu beberapa detik dulu mungkin sekitar 5 detik atau 3 detik itu nanti kalian bisa menggunakan kembali skillnya guys kayak gitu ya dan kita bakal coba yang selanjutnya disini ada kesitigar apa nih kesigarba ya oke gitu lah ya namanya susah banget dibaca gitu ya nah jadi ini semacam pedang juga dan disini untuk desain pedangnya ini cukup cukup menarik cukup keren ya kalau bisa gue lihat kalau kalian lihat nah jadi seperti ini kita cobain skillnya aja nah skillnya bisa ngeluarin apa ini ada orang-orang kayak gini nih cuy ini kalian lihat ya jadi ini adalah bodyguard kita gitu guys jadi mungkin kalau nah tuh kan kalau ada musuh yang menyerang kita dia bakal bantuin kita kita bakal cobain sekarang kita bakal spawn vindicator disini kemudian kita bakal cobain lagi skill yang tadi ya skill yang tadi karena gue penasaran juga nih fungsi dari kurcaci ini nih yang gue keluarin bentar nih masih cooldown dulu coy oke langsungnya kita bakal cobain keluarin kurcaci ini nah tuh kalian lihat guys ya waduh langsung mati ya kita coba spawn lagi disini musuh vindicator kayak gini nah tuh kalian lihat guys dia bakal bantuin kita ngelawan musuh ya guys ya wah gila sih ini keren banget nih kayaknya ini bakal jadi senjata favorit gue nih karena ini skillnya cukup-cukup unik ya sangat-sangat keren gitu lah ya dan selanjutnya disini ada soul slash nah ini adalah pedang yang bentuknya cukup besar seperti golok gitu ya langsung aja kita bakal cobain untuk bcktknya kayak gini nah ini bcktknya keren gak oke tukar lihat ya dan untuk skillnya seperti ini nah kayak gitulah kurang lebih ya dan kita cobain yang terakhir disini ada flow blaze oke flow blaze your fire anjay ini kalian lihat guys oke ini senjata pedang juga disini kebanyakan pedang sih ya karena di monster layer itu kan memang pedang-pedangan gitu lah ya oke langsung aja disini kita bakal cobain untuk bcktk nah tuh kalian lihat guys bcktk itu seperti ini dan untuk skillnya kayak gini nah tuh kalian lihat ya guys ya dan ptw sebenarnya disini masih ada lagi beberapa senjata tapi kayaknya gue gak bakal cobain nanti kalian bisa cobain sendiri aja supaya kalian gak terlalu terspoiler juga gitu kan nanti kalian bisa cobain sendiri supaya lebih seru juga nanti kalian cobainnya dan seperti biasa buat kalian yang mau nyobain addon ini nanti gue bakal cantumin linknya di deskripsi jadi kalian tinggal download aja cuy oke dan ya jadi kurang lebih segitu aja untuk addon kali ini ya addon yang bernama anime blades addon ini kenapa gue gak cobain semua karena durasi juga gitu ya biar gak kepanjangan videonya gitu kan yang ada nanti kalian malah bosan bang kelamaan video lu bang makanya disini gue cobain sedikit aja dan di samping itu tujuan lainnya supaya kalian tidak terspoiler juga ya kalian bisa cobain addon ini dengan eksperimen kalian sendiri gitu cuy oke dan disini malah hujan lagi ya gak apa-apalah oke guys jadi cukup sekian dulu untuk video gue kali ini terima kasih buat kalian semuanya sudah menonton video ini jangan lupa kalian dukung terus channel ini dengan cara kalian like, komen, share, dan subscribe supaya channel ini makin berkembang lagi untuk kedepannya ya dan seperti biasa buat kalian yang mau request addon silahkan kalian bisa komen aja di kolom komentar sebanyak-banyak ya nanti gue bakal buatin semua request dari kalian gitu kan bang soke addon ini bang soke addon itu bang nanti gue bakal buatin tuh videonya ya jadi kalian bisa komen sebanyak-banyak di kolom komentar dan ya jadi sampai jumpa lagi di video bless of fire selanjutnya cuy bye-bye